Ribuan peserta dari berbagai kalangan antusias mengikuti kegiatan kirap obor yang digelar Dewan Harian Cabang DHC45 Kabupaten Hulusunga Selatan dalam rangka memberiakan peringatan proklamasi 17 Mei 1949 Gubernur Tentara Alri di PC4 Pertahanan Kalimantan yang ke-75 tahun. Kirap obor yang dilepas secara resmi oleh penjabat Bupati Hulusunga Selatan Hermansyah tersebut dibulat dari lapangan Lambung Mangkurat yang kemudian berjalan kaki mengelilingi kota kandangan. Gelaran kirap obor kali ini diharapkan dapat menjadi bagian dari makna perjuangan yang dapat dirasakan oleh generasi muda untuk bisa melanjutkan semangat kejuangan dalam berbagai hal positif, khususnya untuk membangun daerah yang lebih baik. Tidak hanya itu, kirap obor ini juga dapat menjadi salah satu sarana untuk mengenang berbagai peristiwa nilai-nilai kejuangan yang telah dilakukan Brigjen Haji Hasan Basri beserta pasukannya di PC4. Alri, pertahanan Kalimantan hingga membawa kemerdekaan bagi seluruh rakyat Kalimantan. Kita maknai adalah bagaimana kita merasakan perjuangan para pendahulau kita. Mereka mengorbankan jiwa, raga, harta, benda, bahkan keluarga untuk bagaimana agar kita merdeka. Dan tentu bagi kita generasi muda, bagaimana kita bisa mengisi kemerdekaan itu dengan yang positif, yaitu mengisi dengan pembangunan. Dan kita bangga Kabupaten Nur Sungai melaksanakan memiliki Brigjen Haji Hasan Basri yang menjadi inspirator terbentuknya proklamasi 17 Mei 1409 di PCARI Pertahanan Kalimantan. Tentu ini mengagakkan bagi kami, dan semangat haraman jarah wajiz sampai kuting akan terus kita gelorakan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi bagian penting bagi kita semua, khususnya generasi muda melalui doan harian cabang perlima, untuk pewarisan nilai-nilai kejuangan. Dan kita juga merasa bangga hari ini dari jajaran TNL Polri, terutama dari Dantanal juga berhadir. Karena bagaimanapun kesejarahan 17 Mei ini tidak bisa lepas dari peristiwa yang berkaitan dengan angkatan lawan kita. Karena disinilah basis perjuangan hari di PCARI Pertahanan Kalimantan, di bawah komandul Bapak Brigjen Haji Hasan Basri, dan sangat wajar. Kalau orang hulu sungai, khususnya hulu sungai selatan, ini memiliki semangat yang luar biasa dalam memperingati. Karena disinilah peristiwa yang terjadi, sebagaimana Pak Bupati katakan juga disinilah tokoh utamanya juga dilahirkan. Oleh karena itu, ini menjadi suatu kebanggaan bagi kita, dan mudah-mudahan tahun yang akan datang bisa kita tingkatkan lagi. Sekedar diketahui, proklamasi 17 Mei 1949 merupakan peristiwa bersejarah bagi rakyat Kalimantan. Dibadah isi proklamasi tersebut menyatakan bahwa Kalimantan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Republik Indonesia sebagai reaksi atas perjanjian lingkar cati yang sebelumnya menyatakan hanya Pulau Jawa dan Sumatera yang merupakan wilayah Republik Indonesia. Bapak Tirval, Ceduta TV Kabupaten, Hulu Sungai Selatan. Terima kasih. Terima kasih.